Kita awali informasi yang pertama pemirsa rumah sakit umum Kumalasiwi Mijen Kudus ini melaksanakan bakti sosial operasi bibir sumbing dan celah langit-langit senyum sempurna anak bangsa Anggota di PRD Kudus fraksi Kulkar, Irwan Syah menjelaskan program operasi bibir sumbing merupakan bentuk CSRRSU Kumalasiwi Kudus untuk masyarakat dalam memperingati hari kesehatan nasional ke-58 Irwan Syah menegaskan ini merupakan kegiatan pertama kali dan nantinya akan berkelanjutan Bagi masyarakat Kudus yang ingin melakukan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit dapat mendaftarkan diri ke RSU Kumalasiwi Mijen untuk dilakukan operasi gratis Sementara itu Muhammad Rizky menjelaskan untuk mendapatkan hasil yang optimal operasi bibir sumbing dapat dilakukan saat usia 3 bulan dengan berat badan 5 kg dan kadar hemoglobin yang mencapai 10 Sedangkan untuk operasi langit-langit sebaiknya dilakukan pada usia 18 bulan dengan berat badan di atas 10 kg dan kadar hemoglobin di atas 10 Sementara itu untuk operasi kusi dilakukan pada usia 8 tahun dimana saat gigi anak sudah tumbuh gigi tatapnya Bekerja sama dengan kami, Rumah Sakit Kumalasiwi sehingga kegiatan ini bisa terus berlangsung Dan tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada batasan dan ini angkatan pertama Tidak menutup kemungkinan untuk angkatan-angkatan selanjutnya Tinggal nanti jadwalnya kita atur dan bagi rekan-rekan media Kalau ada tetangga kiri kanan saudara yang pengen mengakses ini Silahkan nanti kita tambung dulu dan untuk jadwalnya bisa kita nyator sesuai Yaesan Senyum Kemanusiaan sendiri sudah sekitar 1200 operasi yang kami lakukan dari tahun 2009 Kalau di Kudus sendiri baru sama Kumalasiwi ini Pak? Dikudus baru dengan Kumalasiwi ini Kedepannya gimana? Kedarapan saya kedepan pelayanan ini bisa berlanjut Sehingga masyarakat di Kudus yang memerlukan bantuan untuk operasi bibir sumbing tidak perlu jauh-jauh kesemaran Operasi bibir sumbing serta langit-langit yang dibuka RSU Kumalasiwi Kudus mewujudkan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan Yayasan Senyum Kemanusiaan merupakan salah satu mitra dari Smile Train di Indonesia Mas Rukin Simpang 5 TV melaporkan Terima kasih Terima kasih